Intro Halo, bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia Bapak-Ibu sekalian, pernahkah Bapak-Ibu mendapatkan email kewajiban lapor dari WSS? Nah, jadi untuk kita yang mengurus perizinan melalui WSS memang kita memiliki kewajiban ya untuk lapor LKPM 3 atau 6 bulan sekali Jika kita ada lapor, maka itu ada sanksinya mulai dari peringatan sampai dengan penutupan izin usaha Nah, untuk Anda yang masih bingung bagaimana cara lapornya silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu Intro Ya sebelum kita mulai, saya mau sampaikan dulu bahwa modul yang kita gunakan saat ini adalah modul yang saya dapatkan dari sosialisasi DPTSP Kabupaten Bandung ya yang kebetulan kami diundang untuk menyaksikan ya bagaimana fungsi dan cara lapor LKPM ini jadi memang cara lapor ini adalah resmi yang memang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Bandung atau pada tempatnya DPTSP Kabupaten Bandung baik, kita akan mulai dengan apa itu LKPM jadi LKPM ini adalah laporan perkembangan realisasi ya penanaman modal atau permasalahan yang didadari oleh pelaku usaha kemudian mengapa sih LKPM ini wajib karena memang ya undang-undang memang mewajibkan seperti itu jadi aturannya memang kita harus lapor LKPM ya kemudian apa sih tujuan lapor LKPM? ya tujuan lapornya adalah agar ada komunikasi ya daripada pemerintah dengan kita pelaku usaha dan juga sebagai perinvestor untuk dasar hukumnya Bapak Ibu bisa cek ya disini ada dasar hukumnya banyak sekali mulai dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2027 sampai peraturan BKPM nomor 5 tahun 21 jadi Bapak Ibu yang mengecek silahkan bisa di screenshot saja ya layar ini kita tidak akan bahas lebih lanjut kita akan lanjut ke berikutnya tentang sanksi ya jadi kalau kita tidak lapor itu ada sanksinya jadi ke lapor ini wajib ada undang-undangnya dan kalau tidak lapor pun ada sanksinya sanksinya itu dilakukan secara bertahap yang pertama itu peringatan tertulis ya peringatan tertulis ini disampaikan kalau kita yang pertama itu kalau kita tidak lapor dalam 2 periode berikut turut misalnya kita wajib lapor itu kemarin ya atau bulan Juli kita tidak lapor 2 kali berikut turut turut itu maka kita kena sanksi tertulis ya atau misalnya saja kita lapor ya tapi selama 4 kali itu KBLI yang kita daftarkan itu tidak berkembang artinya tidak dijalankan usahanya nah itu juga kita bisa kena peringatan tertulis makanya disini kan misalnya banyak-banyak karena banyak sekali pengusaha-pengusaha atau Bapak Ibu sekalian bikin perusahaan pengennya itu KBLI dimasukkan semua gitu ya banyak tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa itu ada kewajiban lapornya kalau kita tidak lapor maka itu kita bisa kena peringatan tertulis ya kalau kita tidak dijalankan sanksi peringatan tertulis ini diberikan secara bertahap tahap pertama itu 30 hari ya kalau misalnya kita 2 periode kita tidak lapor maka kita akan ada peringatan pertama kasih waktu kita untuk ikatnya untuk lapor kalau tidak lapor juga maka kita akan kena peringatan kedua kalau dikasih waktu 15 hari kita untuk lapor dan kalau selama 15 hari itu kita tidak lapor juga maka kita akan kena peringatan ketiga jadi dikasih waktu 10 hari untuk lapor kalau setelah 10 hari kita tidak lapor juga akan ada sanksi pembekuan usaha kalau kita tidak lapor ya nah untuk pembekuan ini kita kasih waktu 30 hari lapor setelah dibukul kita 30 hari lapor kalau 30 hari itu kita tidak lapor juga maka kita akan kena sanksi pencabutan jadi misalnya akan dicabut ya Bapak-Ibu sekalian makanya lapor ini kita anggap sesuatu yang penting untuk Bapak-Ibu sekalian lalu sanksi ini bisa hilang atau dihapus bukur ya kalau seumpah-umpah Bapak-Ibu lapor jadi misalnya Bapak-Ibu kena peringatan kedua kemudian lapor maka itu dianggap nanti ulang lagi ke peringatan pertama jadi sanksi ini sudah dihapus seperti itu oke jika ada pertanyaan silahkan nanti bisa tuliskan di kolom komentar Bapak-Ibu sekalian baik sekarang bagaimana siapa sih yang wajib lapor RKPM ya jadi semua ya semua yang menurut izin mahluk OSS ini wajib lapor kecuali yang pertama perlaku usaha mikro usaha mikro itu usaha yang modal usahanya kurang dari 1 miliar kalau nanti kalau Bapak-Ibu bidang usahanya banyak kan nanti akhirnya modal kerjanya lebih dari 1 miliar maka Bapak-Ibu sudah wajib lapor makanya kami sarankan sekali lagi untuk TNIB itu tidak perlu lapor banyak-banyak ya jadi kalau misalnya modal kerja ini masih kurang sebetulnya Bapak-Ibu tidak wajib lapor kemudian untuk perusahaan tertentu ya seperti migas, perbankan itu juga tidak wajib lapor dia ada laporannya setelah sendiri ya jadi tidak melalui OSS kemudian juga untuk yang izin-izinnya sudah hangus itu juga sudah tidak wajib lapor ya jadi yang wajib lapor adalah yang izin-izinnya masih berjalan oke, kemudian kapan waktunya LKPM ini disampaikan LKPM ini ada periode-periodenya ya jadi untuk yang modal kerjanya itu lebih dari 1 miliar itu wajib lapor per 3 bulan sekali dalam 1 tahun pelaporan jadi setelah 2 tahun itu 4 kali lapor sedangkan untuk usaha yang 1 sampai 5 miliar itu 16 kali ya jadi tahun 2 kali lapornya tanggal-tanggalnya itu untuk yang di atas 5 miliar 3 bulan pertama itu dilakukan dilaporkan pada bulan April 3 bulan kedua dilaporkan pada bulan Juli sedangkan 3 bulan ketiga dilaporkan pada bulan Oktober dan 3 bulan keempat dilaporkan pada bulan Januari tahun berikutnya sedangkan untuk yang antara modal 1 sampai dengan 5 miliar itu dilakukan 2 kali lapor yang pertama itu pada bulan Juli kemudian untuk laporan kedua itu dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya baik Bapak Ibu sekarang sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara lapornya ya untuk pertama tata cara pengisian LKPP ini Bapak Ibu harus sudah login dulu ya ke dalam member area dari OSS Bapak Ibu sekalian kemudian silahkan klik menu pelaporan kemudian klik menu lapor LKPM oke setelah itu akan terbuka formulir untuk laporan seperti ini halamannya nanti disini biasanya di depan itu sudah ada apa namanya data yang pernah kita laporkan oke seperti ini data yang pernah kita laporkan dan kalau kita mau membuat laporan baru silahkan klik ke buat laporan kemudian akan terbuka halaman pelaporan ya pelaporan kegiatan usaha yang bentuknya itu seperti ini nah disini akan ada KBLI-KBLI yang sudah kita daftarkan ya yang sudah muncul di NIB kita kita bisa pilih yang mana yang mau kita laporkan dulu jadi kalau makin banyak KBLI-nya maka makin banyak juga harus kita laporkan untuk itu saya legisnya bisa mengingatkan bahwa KBLI itu sebaiknya yang benar-benar sedang kita jalankan saja ya oke kemudian kita pilih KBLI-nya mana yang misalnya kita pilih KBLI ini yang ini kita laporkan kita centang dulu KBLI-nya kemudian silahkan klik menu selanjutnya oke nanti akan ada halaman ya formulir untuk pelaporan itu di nomor satunya itu akan ada formulir untuk realisasi penanaman modal ya jadi disini realisasinya yang kita laporkan pertama adalah modal tetapnya itu bertambah atau tidak ya kan kita tadi misalnya tahun kemarin kita masukkan 75 juta nah sekarang itu jadi berapa nah dan ini harus berubah ingat kalau kita 4 kali betul-betul tidak berubah maka kita akan mendapatkan surat peringatan jadi yang dilaporkan itu adalah yang benar-benar sedang berjalan kemudian ini modal kerjanya itu pertama tadi ya tidak ya modal kerjanya 3 bulan pertama itu silahkan diisi kemudian disini akan muncul secara otomatis ya total dari akumulasi modal kita jadi disini kita akan kelihatan nanti kita masuk ke usaha mikro, kecil, menengah atau besar kemudian disini tulis ya penjelasan dengan relasi modal kita ya kenapa modal kita bertambah kenapa berkurang atau kenapa tidak bergerak silahkan bisa dituliskan di kolom keterangan dan ini wajib dituliskan karena kalau kita tidak tuliskan nanti ini tidak akan bisa lanjut laporannya kemudian ada relasi tenaga kerja ini formulir di bawahnya ya di bawahnya itu kita ke bawah lagi akan ada relasi tenaga kerja berapa tenaga kerja kita berapa yang bertambah dan berapa yang berkurang silahkan disini ditulis saja ya laki-laki dan perempuannya berapa kemudian di bawahnya lagi disini ada kolom permasalahan disini harus ditulis ya permasalahan kita apa yang tenaga happy apakah masalah perizinan apakah masalah tenaga kerja lingkungan masyarakat atau kalau tidak ada masalah ya silahkan pilih kategorinya tidak ada masalah kemudian disini juga keterangannya ya jelaskan ya kalau tidak ada masalah jelaskan tidak ada masalah kalau ada masalah jelaskan apa permasalahannya baik kemudian kalau sudah simpan permasalahan ya di klik simpan permasalahan kemudian disini data pelapor ya dimasukkan data pelapornya siapa yang melaporkan nama jabatannya nomor telepon dan emailnya ya oke dirisa istri yang melaporkan adalah direktur tapi misalnya saja bukan direktur maka ditulis saja jabatannya kuasa direksi ya misalnya bukan karyawan bukan direktur maka ditulis jabatannya kuasa direksi kemudian kalau sudah jangan lupa centang disclaimer baru kita bisa lihat ratinjau ya ratinjau ini untuk melihat laporan kita sudah benar atau belum kalau sudah benar silahkan kirim laporan nanti laporan akan terkirim akan ada pop up atau jdla yang muncul seperti ini kita bisa kembali ke halaman depan kembali ke halaman semula tadi pertama kali kita masuk atau kita bisa langsung buat laporan baru nanti kalau di halaman depan itu tampilannya seperti ini tadi kan cuma satu sekarang sudah ada dua ya sudah ada dua disini nah statusnya biasanya masih terkirim ya status terkirim nah kita nanti laporan ini belum selesai ya kalau statusnya masih terkirim jadi nanti kita besok atau dalam seminggu ke depan kita cek lagi laporan kita statusnya seperti apa kalau status laporan itu perlu perbaikan maka itu berarti ada yang kurang jadi kalau perbaikan itu berarti ada yang kurang dan perlu diperbaiki silahkan klik perlu perbaikan untuk melihat catatan dari petugas verifikatornya halamannya nanti seperti ini akan muncul akan lihat ya misalnya seperti ini ya ada catatan dari verifikator misalnya gunakan email yang benar atau apa gitu ya nah kita perbaiki sesuai dengan apa yang tertulis dituliskan oleh verifikator oke kalau sudah kita kembali lagi kita tutup halamannya kita kembali ke halam pertama kita klik ubah ya untuk mengubah laporan kita klik ubah lalu kita ubah sesuai dengan instruksi kalau sudah diubah nanti di bagian bawahnya ya di bagian bawah halam pelaporan kita bisa beri tanda centang ya kalau kita sudah selesai ya disini kan apa laporan kita kalau sudah selesai kita beri tanda centang kemudian juga kita kasih keterangan misalnya keterangan sudah saya perbaiki seperti itu itu boleh seperti itu tulis saja kemudian kalau sudah klik kirim tanggapan kemudian kalau sudah nanti statusnya akan tulisannya sudah diperbaiki oke lalu nanti dilihat kita kembali lagi ke halaman depan kita tunggu beberapa hari kemudian 1-2 hari kalau tulisannya sudah disetujui itu berarti laporan kita sudah selesai jadi laporan LKPPM ini LKPM ini sudah selesai kalau statusnya sudah disetujui ya jadi kita bisa klik disini ada 3 kolom ya ada tanda terima ada cetak Anda lihat ya silahkan Bapak Ibu juga bisa langsung unduh semuanya melalui tombol unduh yang ada di bawah ini oke kemudian kalau memang selesai ini contoh laporan ya laporan yang dicetak dicetak laporan LKPM kita nanti bentuknya seperti ini jadi ada ringkasan dari data yang kita laporkan kemudian tanda terimanya kita simpan juga tanda terima tanda terima ini baru bisa selesai kalau sudah statusnya disetujui baik seperti itu saja Bapak Ibu sekalian untuk cara lapor LKPM kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau jika Bapak Ibu membutuhkan layanan kami Bapak Ibu bisa kunjungi web kami di mitrausahaindonesia.com atau silahkan bisa membunuhi kami via WhatsApp di nomor telepon yang terakhir berikut ini terima kasih sudah selalu buat ada semua yang belum subscribe jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax